Gedung pramuka kuartir Cabang Kota Serang kondisinya mengkhawatirkan. Bahkan gedung yang berada di jalan perjuangan 45 lingkar selatan Cikulur Kota Serang hampir ambruk. Bagian dalam bangunan bahkan sudah ditopang dengan beberapa batang kayu, karena atap bangunannya sudah rapuh pada bagian lorong dekat aula. Atapnya pun dipenuhi lubang karena plafonnya sudah berjatuhan sehingga area sekitar dibatasi dengan tali. Kondisi tersebut sudah terjadi cukup lama, sehingga membahayakan pengurus kuartir Cabang Kota Serang dalam beraktifitas. Pihak pengurus pun berharap agar bangunan tersebut segera direnovasi. Ambil 2 minggu. 2 minggu. Ini kondisinya rusak atau memang bangunannya sudah lama? Ini bangunannya sudah lama, waktu itu direnovasi jalur ini tidak terdapat di RAB-nya, karena tidak ada di RAB waktu proyek merenovasi ini. Jadi ini tidak apa-apa cuma mereka. Saat ini pengurus kuartir Cabang Kota Serang masih menunggu renovasi. Pihaknya juga sudah memberitahu kondisi tersebut ke Dinas PUPR Kota Serang yang sebelumnya merenovasi. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.